Pemerintah Kabupaten Jumbar memperlakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh pengendara dan penumpang di seluruh jalur masuk Kabupaten Jumbar. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dari luar daerah. Post-COVID-19 yang ada di jalur masuk Kabupaten Jumbar di bagian barat, tepatnya di Dusun Kerajan Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, menjadi titik pemeriksaan pengendara ataupun penumpang yang datang dari luar daerah. Seluruh pengendara baik yang menggunakan mobil pribadi maupun angkutan umum menjalani pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termogan, termasuk seluruh para penumpang di dalam bis. Jika suhu badan melebihi 38 derajat Celcius, maka akan ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan. Pengecekan kesehatan yang melibatkan petugas Mapolsek Sumber Baru, Koramil Sumber Baru, Puskesmas, dan Satpol PP dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dari luar daerah. Dari hasil pengecekan sementara ini, rata-rata suhu yang kita lakukan pengecekan 36 ke atas, artinya 36 ini maksimal, sementara untuk yang 37 ke atas sampai saat ini belum ada. Tentunya sampai ke-8 posko ini menunggu kebutuhan pemerintah. Manakala KLB di Kabupaten Jember ini sudah dinyatakan proses, virus bisa kita tekan, tentunya posko ini akan mengikut. Sementara itu pengecekan kesehatan juga dilakukan di beberapa jalur masuk Kabupaten Jember lainnya. Dari Sumber Baru Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.